Seorang anggota Flores Renggalek meninggal dunia dalam insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober yang merupakan beriptu Fajar Yoyok Pujiono, 27 tahun yang berdinas di Plosek Dongko. Yoyok gugur saat melakukan pengamanan pertandingan RMFC melawan Persebaya Surabaya bersama beberapa anggota lainnya. Peninggalnya Yoyok dikonfirmasi oleh Kapolres Renggalek AKBP Alit Alarino pada Minggu 2 Oktober. Alit mengatakan Yoyok kala itu melakukan pengamanan bersama 24 anggota lainnya. Yoyok diketahui merupakan anggota kepolisian yang berdinas di Plosek Dongko. Yang bertugas sebagai Banit Reskrim Plosek Dongko sekaligus Babin Kamtipma sejak 2019. Kemudian Yoyok juga sempat menjadi Banit Turjawali Polres Renggalek pada 2016. Ia mengikuti pendidikan pembentukan Brigadir Diktubba pada 2014. Alit mengungkapkan Yoyok lahir di Terenggalek pada 18 Agustus 1995. Yoyok kemudian menempuh pendidikan di SDN 1 Skosari dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Terenggalek dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan lagi ke SMA N 1 Karangan. Yoyok diketahui merupakan korban tewas dalam kerusuhan di Stadion Kanjurhan Malang Jotimur pada Sabtu 1 Oktober. Saat ini jumlah korban meninggal dunia atas insiden tersebut total menjadi 174 orang. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wianto Wijaya, mengatakan korban meninggal dunia sebanyak 130 orang. Namun data tersebut diperbarui oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Minggu 2 Oktober. Emil menyebutkan per minggu pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia menjadi 174 orang. Informasi tersebut berasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Jawa Timur. Sementara untuk korban luka berat ada sebanyak 11 orang, sedangkan luka ringan berjumlah 108 orang. Sejumlah korban dalam insiden ini, kata Emil, dirujuk ke delapan rumah sakit di Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!